Belakangan ini turut menyita perhatian publik karena merawat ibu kandungnya seorang diri di rumah mewah tanpa listrik dan air. Fakta kehidupan Tiko yang sebenarnya pun mulai terungkap ke publik. Apalagi, beberapa waktu lalu seseorang mengklaim sebagai keluarga mendiang ayahnya, Herman Muji Susanto buka suara. Melansir dari tayangan Youtube Pratiwi Novianti, keluarga mendiang Herman Muji Susanto mengklaim bahwa Tiko merupakan anak angkat dari ibu Eni dan Pak Herman. Bahkan, pihak keluarga mendiang Herman Muji juga mengatakan bahwa cerita yang keluar dari mulut Tiko hanyalah rekaya asa semata. Intinya si Tiko itu bukan anak kandung Pak Herman dan ibu Eni. Dia ini hanya anak yang diasu dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temannya Eyang, kata Ika yang menyebut sebagai cucu dari Herman Muji. Tiko tidak mau ambil pusing apa kata orang tentang hubungan Tiko ibu dan Pak Herman, entah saya dipungut lalu diadopsi atau katanya tidak ada hubungan darah sama sekali. Ia itukan kata mereka, kata Tiko, dikutip dari Instagram at nyinyir garis bawah update garis bawah ofisial, ia juga mengatakan bahwa dari bayi sampai saat ini ibu Eni telah merawatnya. Bahkan, sampai saat ini ibu Eni tidak pernah menyinggung soal dirinya sebagai anak angkat dan bahkan terus merawat dengan kasih sayang. Yang pasti Tiko sudah dirawat mulai dari bayi sampai Tiko besar dan artinya Tiko anak mereka dan mereka adalah orang tua Tiko. Setau Tiko, Tiko kan tinggal dari kecil sampai besar bersama ibu dan ayah dan tidak ada ungkapan sama sekali dari mereka, Tiko kamu bukan anak ibu dan ayah, itu tidak pernah sama sekali, malah mereka merawat Tiko dengan kasih sayang. Sambungnya Tiko menambahkan jika seandainya status anak angkat itu terbukti, dia akan tetap menyayangi ibu Eni seperti orang tuanya sendiri. Ia melihat perjuangan sang ibu dari kecil sampai besar yang mengurus sepenuh hati dengan kasih sayang. Atau kalaupun Tiko bukan anak kandung ibu Eni dan Pak Herman, tapi Tiko tetap sayang kok sama mereka dan menganggap mereka adalah orang tua Tiko, paparnya. Bayangin dari bayi Tiko dirawat, dikasih makan, dibeliin baju, disekolahin dan masih banyak lagi. Apa ada alasan Tiko tidak menganggap mereka orang tua Tiko, logikanya deh, pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.